Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang nonen cangcingnya babe. Hari ini spesial banget ya. Kembali lagi bersama aku Sebastian Teti. Dan aku Alia. Dan spesial banget viewers bisa lihat, kita udah pake kostum yang sangat spesial nih. Karena hari ini adalah daily lifestyle episode spesial. Dalam rangka ulang tahun ibu kota tercinta kita, Jakarta. Yes, dan gak terasa nih kalau kota Jakarta udah berusia 495 tahun. Wih, bentar lagi kita bakal ulang tahun yang ke 500 loh, 5 tahun lagi ya. Wah, wabat ya. Walaupun saat ini arus modern bag dari teknologi dan budaya sudah masuk. Tapi sudah seharusnya nih, kita-kita keluarga Jakarta menjaga budaya Jakarta. Ya gak sih? Setuju banget mpok. Caranya dengan tetap mengetahui budaya dan tradisi Jakarta. Nah, berbicara soal budaya selain menghargai karya seni. Namun kita juga menghargai dengan memakai produk fashion yang bernuansa Jakarta. Nah, maksudnya gimana nih Mba Stiara? Apakah kita harus dandan jadi kayak ondel-ondel gitu? Enggak juga kan? Jadi kalau kita pakai ondel-ondel, kita jadi tolak-tolak balak kayak jatuhnya ya. Bukan gitu juga, tapi maksudnya ini memakai baju dengan motif kain batik betawi gitu. Iya, ada loh viewers kain batik betawi. Karena selama ini kan batik yang kita tahu itu kan rata-rata dari Jawa kebanyakan ya. Nah, ternyata ada juga fashion designer yang ternyata sangat konsisten dalam karyanya. Banyak menggunakan kain betawi. Ya, penasaran kan? Ya, ada viewers biar nggak penasaran, langsung aja sama-sama kita lihat berita lengkapnya berikut ini. Viewers, tak banyak orang tahu tentang Jakarta yang mempunyai batik yang cantik. Dan batik Jakarta terkenal dengan motif yang ikonik tentang keadaan kota Jakarta serta banyak warna yang cerah. Dan ada desainer Indonesia yang koleksi-koleksinya kerap menggunakan kain batik betawi, yaitu Lili Mariasari dengan brandnya LMW. Kenapa batik betawi? Karena kami ingin membantu daerah kami, yaitu Jakarta, untuk mempromosikan seni budayanya. Jadi batik betawi sendiri ada beberapa macam tergantung dengan motif yang kita akan gunakan. Di Jakarta sendiri, batik betawi ada beberapa warna yang terutama menggunakan warna-warna cerah. Seperti merah, kuning, hijau, dan lain-lain. Jadi, kalau kita melihat batik-batik betawi, sebelum kita membicarakan produk-produk LMW, kita akan melihat kain-kain yang kita sudah produksi. Kenapa kain-kain kita berbeda dengan yang lain? Karena motif ini kita ciptakan benar-benar unik sendiri dan memiliki ciri khas seni budaya betawi, juga memiliki narasi. Seperti contohnya ini ondel-ondel. Kalau ini, ini warna kuning. Di sini kita menciptakan desain pohon bambu. Pohon bambu itu adalah salah satu flora yang ada di Jakarta Timur. Simbol-simbol itu ada artinya masing-masing. Jadi, kalau merah dari Jakarta Timur, kalau orange dari Jakarta Pusat. Jadi, masing-masing wilayah memiliki warna masing-masing. Dari warna-warna terang tersebut, kami juga menciptakan warna-warna yang seperti warna sogan. Jadi, ini hanya ada di LMW ya, batik ini. Kenapa? Karena tidak semua konsumen atau masyarakat menyukai warna terang. Jadi, kadang-kadang ada yang tidak pede ya. Jadi, kita menciptakan warna gelap. Tapi menceritakan juga apa sih yang ada di Jakarta dari mulai landscape-nya atau kendaraan atau alat musiknya. Motif terbaru yang kita ciptakan saat ini adalah sebanggi. Semangi merupakan asal-usul dari jembatan sebanggi yang terletak di pusat kota Jakarta. Jadi, ciri khas-ciri khas itu ditambah lagi dengan motif-motif yang ada di Jakarta. Apa sih Jakarta terkenalnya? Misalnya, makanannya itu ada kerak telur. Terus, salak itu buah yang menjadi ikon kota Jakarta. Dan dibudidayakan, dicondet. Terus, burung elang memang ikon juga kota Jakarta. Viewers, bagaimana jika kain-kain tersebut sudah dibuat beragam busana? Oke, ini adalah beberapa produk kami yang kami buat dengan menggunakan bahan paduan batik betawi dengan bahan polos. Jadi, kenapa dibikin seperti itu? Untuk membuat lebih menarik dan yang menggunakannya pun bisa dari kalangan segala usia. Selain outfit, kita juga menciptakan cukin. Cukin ini adalah salah satu yang wajib dipakai oleh pria betawi. Biasanya digunakan di hari-hari besar kota Jakarta, seperti Hood Jakarta. Untuk hijabnya sendiri, kita juga membuat menciptakan hijab-hijab yang menceritakan motif-motif kota Jakarta. Dan hijab ini kemarin diambil oleh beberapa store di Amerika. Jadi, ada beberapa busana yang sudah kita buat. Dan salah satunya yang terakhir adalah look-nya bunga semangi, batik bunga semangi. Dan ini terakhir kita ikutkan di acara fashion show di Mufes bersama Indonesia Fashion Chamber. Oke, ini adalah baju-baju muslim yang kita buat dengan menggunakan motif batik betawi juga, batik Jakarta. Jadi, produk-produk yang kita bikin ini benar-benar karya tangan pengrajin ya. Pengrajinnya pun bukan pengrajin dari luar Jakarta. Pengrajinnya itu di Jakarta. Jadi, mengangkat perekonomian pengrajin di Jakarta. Oke, selain modest wear, batik betawi juga kami produksi untuk membuat outer-outer yang kekinian. Nah, ini adalah salah satu produk yang terbaru dan sudah diberangkatkan ke Tokyo dan Amerika. Ini dibuat dari 100% batik kalau ini. Jadi, tidak dipadukan, hanya dipadukan hanya dengan rip-rip. Dan kebetulan produk-produk ini sudah berangkat ke Amerika dan Tokyo. Dan ini juga tetap menceritakan batik seni budaya Jakarta. Nah, ini adalah salah satu karya kami yaitu kebaya Abang Noni. Jadi, kami menciptakan ini tidak dengan batik betawi, tapi ini akan dipadupadakan penggunaannya dengan kain betawi. Oke, tadi adalah produk-produk yang kita buat atau LMW buat dengan menggunakan motif batik seni budaya Jakarta yang bertujuan untuk mempromosikan seni budaya kota Jakarta agar lebih dikenal lagi di dunia luas. Sehingga makin berkembang seni budayanya maju kotanya. Selamat pulang tahun kota Jakarta yang ke-495. Semoga sukses dan jaya selalu. Wow, viewers, gimana? Tadi udah lihat kan, kain batik dari betawi itu tuh keren-keren banget. Ya, Bastian ya? Setuju, tadi ada motif ondel-ondel, semanggi, bundaranai, sampai tadi ada motif bajai loh. Yes, lucu banget ya. Bajai dijadiin motif batik itu tuh gemes banget dan pastinya unik. Apalagi kalau untuk fashionista yang suka koleksi barang-barang unik ini harus banget punya. Keren banget. Tadi juga ada yang jadi baju-baju modest wear ya, Bastian. Ada bomber jacket, ada outer, ada dress juga. Banyak lah pilihannya. Bener. Dan pengrajin yang membuat batik tersebut adalah ibu-ibu rumah tangga yang tinggal di daerah rumah susun. Ataupun ibu-ibu yang diperdayakan nih. Menjadi pengrajin batik betawi. Which is good kan? Jadi kita banyak banget memperkerjakan ibu-ibu yang biasanya kayak cuma ngobrol doang, ngurus anaknya di rumah. Mereka jadi lebih kreatif lagi. Rasanya juga bagus-bagus. Iya. Jadi produktif ya. Semoga batik betawi bisa semakin maju juga, viewers. Well, kita langsung pindah ke topik selanjutnya dulu yuk. Kita kayaknya kalau ngomongin Jakarta nih, nggak lengkap juga nih kalau cuma ngomongin fashion aja. Ya nggak sih, Bastian? Bener. Kita harus ngomongin juga kuliner yang menarik dari kota Jakarta. Bener nggak sih? Setuju banget. Berikut ini ada informasi tentang tempat yang bernuansa betawi. Dan juga makanannya khas betawi dan lezat banget, viewers. Let's check this out. Viewers tak lengkap rasanya jika ulang tahun Jakarta yang ke-495 ini tak berbicara soal kuliner betawi. Di sebuah tempat di kawasan pantai Indah Kapuk, Jakarta, terdapat sebuah restoran yang kental dengan nuansa betawi. Sekarang kita ikuti host Daily Lifestyle, Sebastian Teti yang berkunjung ke sana. Assalamualaikum, Abang None, Mpo, Cangcing Nyababeh. Sekarang Bastian lagi ada di satu tempat yang betawi banget. Karena hari ini kita sama-sama ngerayain hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-495. Selamat ulang tahun Jakarta. Yaudah, ayo kita eksplor tempatnya. Satu uduk. Let's go! Pemasuki restoran, kita akan melihat ornamen betawi dan interior yang terdapat di dalam restoran. Mulai dari hiasan sampai mural yang menghiasinya. Walaupun berkonsep betawi, namun tetap mengusung batik klasik modern. Viewers, ini tempatnya emang betawi banget. Lihat tuh ambiencenya. Walaupun tradisional betawi, tapi aku ngerasa sisi modernnya tuh tetap ada. Jadi mereka wrap the place as cool as possible. Lihat tuh dinding-dindingnya. It's one of the coolest menurut aku. Betawi punya gaya dari sejarahnya sampai kulenernya. Benar. Masih uduk salah satunya. Ini juga e-hujan. Gerimis aja. Ini seniman legendaris kita. Binyamin Sueb. Satu kite, satu uduk. Asik. Itu juga ada kata-kata yang betawi banget tuh. Buju buneng. Siap, aku masih mau muter-muter dan eksplor. Ikutin aku terus ya. Sebenarnya konsep dari satu uduk ini kan memang kita melihat ya. Maksudnya dari sisinya kita melihat jarang banget nih makanan-makanan si uduk atau makanan-makanan nusantara yang tidak modern. Dan maksudnya kita juga mau memberikan konsep atau desain tuh yang bagus banget. Yang menarik lah yang eye-catching untuk masyarakat Indonesia. Khususnya untuk masyarakat Jakarta. Kita untuk meningkatkan konsep betawi nih. Soalnya kan memang kayak konsep betawi ini atau kita berita betawi ini kan kayaknya udah mulai memudar ya. Kayak udah mulai hilang. Nah itulah yang kita mau angkat dari sisi makanannya. Dari sisi konsepnya. Jadi kita bikin bentuk konsep yang klasik modern. Jadi supaya masyarakatnya ini juga, customer juga nyaman untuk datang ke tempat kita. Kayak gitu. Wah banyak banget ini menunya. Dan sesuai namanya satu uduk pasti ada menu nasi uduknya. Mbak Stian sekarang mau langsung kesen. Halo mas. Di sini sih kita banyak banget ya makanannya tuh ya. Ada misalnya udah pasti ada nasi uduk. Ada jengkol udah pasti. Terus abis itu ada pecak gurame. Jadi semua makanannya ini memang kita bikin, kita angkat si makanan khas betawinya ini lah. Well viewers, menu-menu yang terdapat di restoran ini nampak lezat ya. Sekarang kita cobain yuk menu-menunya viewers. Halo viewers, daily lifestyle. Sekarang Bastian udah siap nyobain menu-menu recommended yang ada di satu uduk. Look at that. Wah menarik banget. Pas banget nih. Kita lagi rayain ulang tahun Jakarta. Makanannya kayak gini. Udah viewers, aku langsung mau cobain satu-satu ya. Let's go. Sampai jumpa. Sekarang aku mau cobain ini dia salah satu menu yang juga wajib dicobain khas betawi. Soto betawi. Nah viewers, makanannya udah aku cobain satu-satu. Sekarang aku mau nyobain minumannya. Nah tadi aku udah cobain minuman ini nih, bir peletok sama kak Calvin. Kalian gak tau kan bir peletok apa buat kalian yang gak tau, aku kasih tau. Ini tuh adalah kayu secang. Terus dipakein lada hitam. Sama ditambahin gula batu viewers. Rasanya ya itu dia, bir peletok. Segar banget. Nah ini satu lagi nih. The pretty ones. Ini namanya adalah bintang sodare. Sodare, sodare. Gimana kalau kita cobain aja sodare, sodare. It reminds me of fruit punch. Tau gak sih? Cuma ini, si belimbingnya lumayan overpower. Oke viewers. Ini semua udah aku rasain. Tapi kayaknya kurang satu nih. Katanya disini ada speciality-nya. Signature-nya dari satu uduk. Es puternya katanya enak banget. Jadi penasaran. Tapi karena ini harus dihidangin fresh, jadi masih disimpan di dalem. Aku panggil emasnya dulu. Mas! Es puter! Wah, ini dia viewers. Es puter special nih. Dari satu uduk. Wuih. Keren banget menurut aku. Well, it's quite funny ya. Karena memang tempatnya ini sebenarnya kayak tradisional Betawi. Tapi itu dia, sentuhan modernnya tetap ada. Dan makanannya tetap bisa disajikan dengan cara yang keren. Oke, sekarang aku mau cobain ini dia. Es puternya. Tensaran. Hmm. Hmm. Surprisingly, ini enak banget. Oke viewers, daily lifestyle Bastian udah selesai. Kita nyobain semua menu-menu recommended di satu uduk. Jadi teman-teman buat kalian yang pengen kesini, ini tempatnya ada di Pantai Indah Kapuk. Anyway, sekali lagi Bastian mau ngucapin selamat ulang tahun kepada Jakarta. Kota kita bersama yang ke-495. Semoga tetap bisa menjadi rumah bagi kita semua yang disini. Yang mengaits rejeki. Yang memang asli sini. Tetap bisa enjoy tinggal di Jakarta. Nah viewers, sekarang saatnya Bastian balikin ke studio. Jadi stay tune di Daily Lifestyle. Wow, bagus banget ya. Lucu banget loh itu tempatnya. Makanannya itu juara. Sangat menggugah selera. Makanan betawi is one of my favorite. Wow, enak banget ya. Anyway, viewers alias bukan cuma viewers nih. Tapi abang, none, ncah, ncing, nyak, babe. Jangan mana-mana ya. Jangan mane-mane. Setelah ini masih ada informasi yang gak kalah seru nih. Jadi stay tune on Daily Lifestyle.